Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asuhadi'i ajma'in Para pemirsa rahimahkumullah Niat puasa syawal gabung tamis Insyaallah nanti setelah ini Kita balik niat puasa kamis Gabung syawal Dan dilanjutkan dengan Gabung kodok Ramadan Jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Bagi yang sudah subscribe Pengucapkan jajakumullah Terima kasih Jangan lupa coret-coret di kolom komentar Semoga bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbana Adamin Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syawmawuddin An adai sunnatis syawwali Aku berniat puasa besok Jadi sebelumnya mohon dicatat Ini adalah niat yang di ucapkan di malam hari Jadi malam hari menggunakan lafal Kalau puasanya hari ini Itu diganti Kalau puasa niatnya pagi Kalau ini khusus malam hari Aku niat puasa besok Untuk menunaikan puasa sunnah syawal Yang jumlahnya 6 hari Dan niat puasa hari kamis Lillahi ta'ala Lillahi untuk Allah ta'ala Yang mahal hur Yang maha agung Yang maha tinggi Ini latinya Bagi yang kesulitan bahasa harap Bisa pakai bahasa misa Aku niat puasa besok Untuk menunaikan puasa sunnah bulan syawal Dan puasa hari kamis Karena Allah yang mahal hur Kita ulangi harap Kita ulangi harapnya Nawa itu syawal Nawa itu syaw mawudin An adai sunnati yaumil khomisi Wa sunnatis syawali Lillahi ta'ala Untuk menunaikan kesunahan puasa hari kamis Wa sunnatis syawali Dan puasa sunnah bulan syawal Lillahi ta'ala Untuk menunaikan kesunahan puasa hari kamis Nawa itu syaw mawudin An adai sunnati yaumil khomisi Wa sunnatis syawali Lillahi ta'ala Ini wa sunnatis syawali Lillahi ta'ala Bagi yang kesulitan bahasa harap Bagi saja bahasa misa Aku niat puasa besok Untuk menunaikan puasa sunnah hari kamis Dan puasa bulan syawal Karena Allah yang mahal hur Kita ulangi harapnya Nawa itu syaw mawudin An adai sunnati yaumil khomisi Wa sunnatis syawali Lillahi ta'ala Yang terakhir adalah niat puasa syawal Gabung kamis dan kobo Jadi yang punya hutang puasa Karena Alasan yang dibenarkan oleh syariat agama Secara syar'i Misalkan bepergian Atau sakit Atau menstruasi Ya ini Boleh digabung Dengan niat seperti ini Niat puasa syawal Gabung kamis dan kobo Jadi insya Allah mendapatkan Tiga pahala Puasa syawal Puasa kamis Dan puasa kobonya itu sendiri Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu syaw mawudin An qobo'i farbishari romabona Wa syaw ma sunnatis syawali Wa syaw ma yawmil khomisi Lillahi ta'ala Jadi kalau untuk puasa wajib Didahulukan yang wajibnya dulu Jadi bayar hutang itu wajib Maka bayar hutang disini Disebutkan terlebih dahulu Yaitu kobo Farbu bulan romabona Nawaitu syaw mawudin Aku niat puasa besok Untuk apa An qobo'i farbishari romabona Untuk bayar hutang Puasa bulan romabona Yang hukumnya farbona ini Wa syaw ma sunnatis syawali Dan juga Untuk puasa di hari Di bulan syawal Wa syaw ma yawmil khomisi Dan untuk puasa sunnah Di hari kamis Kesemuanya lillah Untuk Allah Ta'ana Allah itu ma'lur ma' tinggi Ini latinya Nawaitu syaw mawudin An qobo'i farbishari romabona Wa syaw ma sunnatis syawali Wa syaw ma yawmil khomisi Lillahi ta'ala Yang kesulitan bahasa Arab Cukup Pakai bahasa Indonesia Aku niat puasa besok Untuk membayar hutang Puasa romabona Dan aku berniat puasa Sunnah bulan syawal Dan juga puasa hari kamis Karena Allah yang mahaluhur Nah kita ulangi Untuk yang Arabnya ini Nawaitu syaw mawudin An qobo'i farbishari romabona Wa syaw ma sunnatis syawali Wa syaw ma yawmil khomisi Lillahi ta'ala Jadi puasa pada bulan syawal Yaitu Yang enam hari itu idealnya Dilakukan persis Setelah hari ideal fitri Maka waktu yang terbaik Untuk melaksanakan puasa Pada bulan syawal Yaitu Mulai tanggal dua Sampai dengan tanggal tujuh Dari enam hari Namun meskipun begitu Meskipun tidak pada tanggal dua Sampai tanggal tujuh Atau di tanggal lainnya Dan meskipun tidak berurutan Insya Allah tetap mendapatkan Keutamaan puasa syawal Yaitu Mendapatkan pahala seolah-olah Puasa Wajib setahun penuh Itu adalah manfaat Bahatilah puasa Enam hari pada bulan syawal Dimana orang yang menjalankan puasa Enam hari pada bulan syawal Seolah-olah dia menjalankan puasa Setahun penuh puasa wajib Saking besarnya keutamaan puasa ini Yaitu puasa bulan syawal Seseorang berhalangan melaksanakan puasa syawal Dianjurkan untuk kodok puasa di bulan lain Nah keterangan ini Diantarnya disebutkan oleh Sheikh Nawawi Al-Bantani Nawawi Sheikh Nawawi Banten Di kitab Niha Yatuzin Boleh tidaknya Menggabungkan niat Atau berniat puasa syawal Untuk kodok Itu sudah menjadi perbedaan pendapat Sejak dulu sebelum kita lahir Itu sudah ada Dan sudah finish Sudah selesai Ada tiga pendapat Ada yang boleh Ada yang tidak boleh Kita akan jelaskan nanti setelah ini Sering dipertanyakan adalah Hal Yajuzul Jema'u Baina syawal Siti Min syawal Wa kodok iro maubon Ini pertanyaan Apakah boleh Menggabungkan Antara Syiam Puasa Siti Puasa 6 hari Min syawal Diblan syawal Wa kodok iro maubon Dan Kodok iro maubon Bolehkah orang Memiliki hutang kuasa Roma obon Karena udur Seperti musyafir Sakit marah Haid Hamil Ataupun alasannya lain Dibolehkan secara syariat Dikobok Berbarengan Dengan puasa Sunnah syawal tersebut Nah ini sudah dijelaskan juga Di dalam Fatwa Majma' al-Bukhus Al-Islamiyya Al-Azhar Al-Syara'i Berikut Ini ada tiga Pro dan kontra Yang sudah Dicatat Dan dimaklumi oleh Para guru-guru kita Yaitu ada Tiga poin Yang pertama Menggabungkan niat Kuasa enam hari Bulan syawal Dengan kodok Romabon Menyebabkan Salah satu Kuasa saja Yang dianggap Sah Pendapat ini Ada pendapat Ulama' Hanabilah Jadi Di madad Hanafi Itu Bahwa Menggabungkan niat Enam hari Kuasa syawal Dengan kodok Romabon Itu Yang dianggap Sah Hanya yang satu Jadi yang lain Tidak sah Kemudian pendapat Yang kedua Kuasa kodok Digabung dengan Kuasa syawal Dianggap sah Keduanya Nah ini adalah Pendapat Yang didukung oleh Ulama' Ulama' Dari madad Maliki Malikiyah Dan mayoritas Ulama' Syafi'iyah Dari Kalangan madad Syafi'i Mayoritas Membolehkan Menggabung Kuasa syawal Dengan Kodok Romabon Lalu pendapat Yang ketiga Tidak dibolehkan Menggabungkan Dua niat Nah pendapat Ini didukung oleh Sebagian Ulama' Syafi'iyah Dan suatu Riwayat Ulama' Hanabilah Dari tiga Poin di atas Kita tahu Disitu terdapat Dua pendapat Di kalangan Madad Syafi'i Yang pertama Tidak boleh Menggabungkan Antara puasa Wajib Dan puasa Enam hari syawal Alasannya apa Masing-masing Punya maksud Tersendiri Sehingga Tidak bisa Tadakul Dalam niat Tidak bisa Digabung Niat Yang kedua Boleh Menggabungkan Antara niat Kodok Dan niat Puasa Enam hari Bulan syawal Karena Maksud Puasa syawal Adalah Menyibukan Diri Dengan puasa Di bulan syawal Hal ini Dibiasakan Dengan Sholat Ahyatul masjid Boleh Dilakukan Sholat Apapun Ketika Masuk masjid Hal ini Juga Dibiasakan Dengan Masih sahnya Mandi wajib Yang bisa Digabungkan Dengan Mandi Jumat Jadi Di kalangan Imam syafi'i Di kalangan Mazhab syafi'i'ah Juga ada Dua pendapat Kita baca Kita baca lagi Atas adanya Perbedaan Pendapat Di kalangan Ulama Mantan Mufti Mesir Yang juga Anggota Dewan Ulama Senior Sheikh Ali Jumah Menyampaikan Seorang Muslim Boleh Menggabungkan Niat Kuasa Syawal Dan Kuasa Kodok Romabun Sehingga Yang bersangkutan Memperoleh Dua Pahala Meski Begitu Sheikh Ali Jumah Menekatkan Lebih Sempurna Dan Lebih Utama Jika Kedua Kuasa Tersebut Dilakukan Secara Terpisah Itu Saran Dari Beliau Sheikh Ali Jumah Syah Boleh Menggabungkan Niat Keduanya Dan Mendapatkan Pahala Tapi Lebih Utama Jika Dilakukan Terpisah Kodok Dulu Baru Kuasa Sunnah 6 Hari Syawal Sebab Menurut Beliau Mendapat Pahala Ganda Bukan Berarti Memperoleh Pahala Secara Penuh Wajah Bin Ayat Il Mukhtad Jilid 3 Alaman 208 Walau Som Afi Syawalin Meskipun Seseorang Itu Seandainya Seseorang Berpuasa Di Bulan Syawal Kodoan Kuasa Kodo Al Nagron Atau Puasa Nagat Atau Puasa Selainya Atau Seorang Kuasa Kodo Di Bulan Asyuro Maka Dia Mendapatkan Pahala Puasa Sunnah Tentu Disamping Kuasa Wajib Kodo Tema Tema Tabihi Sebagaimana Yang Difatwakan Oleh Al Walid Rahimahullah Semoga Allah Merahmati Beliau Ta'ala Allah Merahmati Beliau Taba'an Ketika Beliau Sebagai Pengikutnya Lalu Lalu Barizi Imam Barizi Wal Asbuni Dan Imam Asbuni Wannashiri Dan Imam Nasiri Wal Fakihi Ali Bni Sholeh Dan Fakih Ali Bin Sholeh Lakin layak shulu akan tetap tidak mendapatkan pahala yang sempurna Alal mapluk sebagaimana yang dikehendaki Dan pendapat kami Bahwa menggabungkan puasa kodok dan puasa 6 hari bulan syawal itu Jawazul jam'in boleh digabungkan Demikian agar kita saling menghormati, saling menghargai pendirian masing-masing Masalah hukum, masalah boleh tidaknya sudah diremuskan oleh para ulama Kita tinggal mengikut saja mana yang kita serak, mana yang kita cocok dengan pendapat itu Tanpa merendahkan yang lain, tanpa menyalah-nyalahkan atau membitahkan pendapat di luar pendapat kita Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Bagi yang sudah subscribe, mengucapkan jajakumullah Terima kasih Jangan lupa coret-coret di kolom komentar Semoga bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbam Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh